PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Selamat pagi Jumaat dan simpatisan GKI Karangsaru. Kiranya kita semua dalam keadaan baik, gembira, sehingga kita bisa menyambut pagi hari ini dengan penuh sukacita. Sebelum kita memulai hari kita, mari kita merenungkan dan membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami mengucap syukur atas istirahat malam yang kau berikan. Dan pagi ini ketika kami membuka mata kami, kami sungguh bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati segala sesuatu yang Tuhan berikan. Pagi ini kami hendak membaca dan merenungkan firmanmu. Kiranya apa yang kami baca dan apa yang kami dengar boleh menjadi suluh bagi langkah kaki kami ketika kami berjalan di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini berjudul Karena Injil. Bacaan diambil dari 1 Korintus pasal 9 ayat 19-27. Saya akan bacakan ayat 23. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil supaya aku mendapat bagian dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaah Tuhan, ada beberapa pernyataan yang menarik berkaitan dengan pemahaman seseorang akan kasih setia Tuhan dan pengharapan di dalam Tuhan. Yang pertama, Eugene O'Neill menyadari bahwa manusia dilahirkan hancur. Ia hidup dengan menambal. Kasih karunia Tuhanlah adalah lemnya. Sedangkan John Newton berkata, Kalau saya bisa mencapai surga, saya berharap menemukan tiga keajaiban di sana. Pertama, bertemu beberapa orang yang saya kira tidak akan saya temui di sana. Kedua, tidak bertemu dengan beberapa orang yang saya kira akan saya temui di sana. Dan yang ketiga, keajaiban terbesar di antara segalanya menemukan diri saya sendiri di sana. Jangan aku sendiri ditolak. Murid-murid atau abdi-abdi Kristus kita semua mestinya memiliki pemahaman dan pengertian yang benar akan tujuan serta motivasi pelayanan yang kita lakukan selama ini. Abdi-abdi Kristus kita semua memiliki fondasi dan patokan yang tepat dalam pelayanan, Tidak menyimpang dan tidak mengambil keuntungan bagi diri kita sendiri. Seluruh tenaga, waktu dan pemikiran, dan apa yang kita miliki, Kita persembahkan bagi pekerjaan serta pemberitaan Injil Tuhan. Apa landasan dan kebenaran yang kita hayati saat kita melayani Tuhan hari ini? Pagi ini kita kembali diingatkan apa motivasi kita ketika melayani Tuhan, ketika mengabarkan Injil Tuhan. Kiranya satu-satunya motivasi kita adalah memuliakan nama Tuhan demi kemuliaan Allah yang semakin besar dan bukan demi kemuliaan diri sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur melalui renungan singkat pagi hari ini, Melalui apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus kami boleh diingatkan, Agar kami memiliki motivasi yang benar ketika kami melayani Engkau. Segala sesuatu yang kami kerjakan kiranya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, Dan bukan untuk kemegahan serta keuntungan diri kami sendiri. Mampukan kami hidup sebagai abdi-abdimu yang dengan tulus mengabdi kepada Engkau, Ya Allah Sang Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktifitas. Tuhan memberkati. Yang menuju hujung jalan, jalan altala. Yang memimpin pekerjaan, raja iman. Jangan turut cita-cita, dunia yang bergempitan. Satu saja Tuhan kita, raja sana.